Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Melanjutkan cerita dalam chapter 1126 yang lalu, cerita dalam chapter 1127 dimulai Dengan memperlihatkan sebagian kru bajak lota pejirami dan para raksasa yang kebingungan dan panik Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Kalpatah Sansani dan sebagian kru bajak lota pejirami menghilang secara misterius Dengan begitu, para raksasa bersama kru lainnya berusaha mencari mereka semua Robin memakai kemampuan Hana-Hanonomi untuk menciptakan sayap dari banyak tangan di punggungnya Agar dia bisa mengemati dari atas dan memantau lokasi dengan lebih luas Kemudian, ada Jinbei yang melompat ke lautan Walau ada banyak ikan berukuran raksasa di sana, tapi Jinbei tak gentar untuk menyelam Demi mencari teman-temannya yang sedang hilang itu Bahkan, ada beberapa monster laut yang menghalangi yang langsung dihajar oleh Jinbei Karena Jinbei panik dan terburu-buru ingin mencari Luffy dan yang lain Ada pula Brook yang mengeluarkan roh untuk mengamati keadaan sekitar Dan ada juga Frankie yang memakai teknologi pendeteksi dengan tujuan pencarian Namun, hasilnya tetap nihil Mereka tidak bisa menemukan keberadaan Luffy dan yang lain Salah seorang kru Dori dan Brogy pun menceritakan soal rumor yang pernah dia dengar Konon memang ada banyak kapal-kapal milik manusia yang menghilang secara mendadak Di wilayah sekitar Warland atau wilayah sekitar Elba Banyak spekulasi yang berkembang terkait hal tersebut Tapi kebenarannya masih belum diketahui Mendingan itu pun membuat semuanya tambah panik Karena mereka mengkhawatirkan keadaan dari teman-temannya Beralih ke pulau Hachinosu, di sana Karibo telah memberitahu Soal lokasi senjata kuno pelutan dan Poseidon kepada Kurohige Dia bangga bisa menyampaikan informasi itu kepada Kurohige Karena Karibo memang sangat mengidolakannya Ini sama seperti Bartolomeo yang sangat mengidolakan Luffy Karibo benar-benar mengidolakan sosok Kurohige Namun Kurohige tidak langsung percaya dengan perkataan dari Karibo Dia pun meminta pendapat dari para Komandan Titan Sebagian Komandan Titan meragukan perkataan Kurohige Karena bisa saja itu tipuan atau jebakan dari pihak musuh Sedangkan beberapa Komandan Titan yang lain bilang Kata-kata si manusia lumpur itu mungkin saja benar Karena dia akan langsung dihabisi kalau dia ketahuan berbohong Kurohige pun sangat menyayangkan karena Luffy Teh masih berada di luar untuk misi Sebab jika Luffy Teh ada di sana Maka kemampuan hipnotis Luffy Teh bisa dipakai untuk mencari tahu apakah Karibo bicara jujur atau tidak Kurohige pun menghubungi Luffy Teh lagi Dalam chapter lalu dia diperlihatkan sedang berada di nafi Umid Shipi Nah saat ini Luffy Teh sudah berada di atas kapal yang dia bawa Dan berbicara dengan Kurohige melalui Denden Mushi Dia berkata urusan dengan Umid telah selesai Sang kaisar dunia bawah itu mau berbisnis dengan Kurohige Belum jelas apa sebenarnya tujuan dari bajak laut Kurohige Tapi yang pasti itu sangat penting Kurohige pun meminta Luffy Teh untuk cepat kembali Karena ada hal mendesak yang harus Luffy Teh urus Hal mendesak yang dimaksud oleh Kurohige adalah Untuk mencari tahu apakah Karibo berbohong atau tidak Sebab dalam keadaan seperti ini Pihak Kurohige tidak boleh bergerak secara sembarangan Setelah itu cerita beralih ke Pulau Karaibari Yang merupakan markas dari Krosgui Di sana Krokodil sedang berbicara melalui Denden Mushi dengan Drag Peklo Sebagai informasi Drag Peklo juga adalah Seorang kaisar dunia bawah sama seperti Umi Tapi tentu di bidang yang berbeda Para kaisar dunia bawah ini memang bukan petarung yang hebat Tapi mereka memiliki pengaruh yang kuat Dan keahlian luar biasa dalam bidang masing-masing Contoh ada Morgans, dia juga salah satu kaisar dunia bawah Morgans bukan tipe petarung Tapi dia mempunyai segudang informasi penting Dan berita-berita darinya pun bisa membawa dampak besar bagi dunia Jadi wajar jika kelompok Yonko sekalipun ingin berbisnis dengan para kaisar dunia bawah itu Setelah Krokodil berbicara dengan Peklo melalui Denden Mushi Dia langsung duduk bersama dengan Mihawk dan Bagi Krokodil pun berkata bahwa dia telah selesai menghubungi orang-orang yang diperluka Diketahui bahwa bukan hanya Peklo saja yang dihubungi oleh Krokodil Melainkan sebelumnya dia pun sudah berbicara dengan orang-orang penting lain dari berbagai kalangan Jadi tidak hanya bajak laut Kuduhige saja Kelompok Yonko yang sedang melakukan persiapan Tapi Krokodil pun sedang melakukan persiapan juga Krokodil merupakan tipe perencana yang sangat handal Sehingga persiapan Krokodil pun pasti luar biasa Setelah membahas tentang persiapan Krokodil dan Mihawk berbicara mengenai konflik bajak laut Akagami dengan bajak laut Topi Jerami Kabar soal kehancuran Bartoklub yang merupakan divisi kedua armada besar bajak laut Topi Jerami Telah tersebar luas Publik pun sudah tahu bajak laut Akagami menghancurkan kapal mereka Dan nasib Bartolomeo pun tidak diketahui Ternyata tak lama setelah kabar itu tersebar Cavendish dan Ideo sebagai kapten divisi dalam armada besar bajak laut Topi Jerami juga Telah melakukan suatu pergerakan Mereka menyerang beberapa bajak laut di bawah bendera bajak laut Akagami Cavendish dan Ideo berhasil mengalahkan para bajak laut itu dengan mudah Karena seperti yang kita tahu Aliansi milik Sangs memang banyak yang lemah Mereka hanya ingin berlindung di bawah nama besar Sangs saja Sangs juga mau menerima mereka Karena dia merasa kasihan kepada orang-orang itu Para bawahan dalam armada besar bajak laut Topi Jerami Memang tidak mengetahui soal kedekatan Luffy dengan Sangs Sehingga mereka pun langsung dengan gegabah menyerang para bawahan Sangs sebagai bentuk pembalasan atas kekalahan Bartolomeo Di hadapan Krokodil dan Mihawk bagi pun berkata bahwa Para Yunko sudah mulai berperang satu sama lain Sehingga Cross Guild pun harus lebih waspada Krokodil pun bilang bahwa konflik Yunko, Sangs, dan Yunko Luffy saat ini memang terbilang kecil Karena kedua kru inti belum saling bentro Mihawk sebenarnya cukup heran karena dia tahu bahwa Sangs memiliki hubungan yang baik dengan Luffy Mihawk pun berasumsi bahwa sepertinya Konflik antara bajak laut Akagami dengan armada besar bajak laut Topi Jerami itu Di luar pengetahuan Luffy Beralih kembali ke pulau Hachinosu Di sana diperlihatkan Kurohige dan para komandan Titan Mereka mengomentari soal konflik bajak laut Akagami dengan bajak laut Topi Jerami Jesus Burgess hanya tertawa Karena menurutnya memang bagus jika kedua kelompok itu saling menghancurkan satu sama lain Sebab jika ada dua Yunko yang saling berkonflik Maka bajak laut Kurohige bisa diuntungkan Berpindah ke markas besar angkatan laut Di sana banyak marinir pun berbicara tentang kabar tersebut Seperti yang kita tahu Marinir akan menurut fokus besar apabila ada kelompok Yunko yang sedang berkonflik Menurut angkatan laut Bajak laut Topi Jerami memang potensial Tapi bajak laut Akagami jauh berpengalaman Mereka kemudian membahas tentang kekuatan bajak laut Akagami Sangs sudah jelas memiliki kemampuan yang luar biasa Para kru inti yang dia miliki pun semuanya sangat kuat Terlebih khusus Ben Blackman, Lakiru, dan Yasuo Uniknya, tiga kru terkuat Sangs itu sama-sama pengguna senjata api Namun tentu mereka memiliki gaya bertarung yang berbeda satu sama lain Ben Blackman lebih dominan dalam hal kekuatan Selain bisa menembak dengan hebat Dia pun ahli dalam pertarungan jarak dekat Karena senapannya bisa digunakan juga sebagai alat pemukul Dan dia juga menguasai berbagai macam ilmu bela diri Bahkan teknik Rokushiki yang dimiliki oleh pemerintah dunia pun Dikuasai juga oleh Ben Blackman Kemudian Lakiru lebih dominan dalam hal kecepatan Dia bisa menembak dengan sangat cepat Dan juga bergerak dengan sangat fleksibel Ukuran tubuhnya yang besar sama sekali tidak menjadi penghalang bagi Lakiru Sedangkan Yasuo lebih dominan dalam akurasi dan daya hancur Karena secara posisi, dia merupakan penembak Jitu dalam bajak laut Akagami Tembakan Yasuo pun bukan hanya tepat Tapi juga bisa menghasilkan efek besar Seperti yang dia lakukan kepada Bartokleb Ketiga orang ini merupakan nama besar di lautan Sehingga mereka akan menjadi masalah serius bagi siapa saja yang berkonflik dengan bajak laut Akagami Setelah itu diperlihatkan keadaan terbaru dari Nami dan kawan-kawan Seperti yang terlihat dalam chapter lalu Nami sedang berada di ruangan misterius yang tampak terbuat dari mainan Lego Nami yang sudah terbangun pun segera berdiri dan berjalan mengitari tempat itu Dia sangat bingung dimana sebenarnya keberadaan dia saat ini Nami pun mengintip di salah satu jendela dan melihat disana ada ruangan yang lebih besar lagi Di ruangan besar itu pun terdapat beberapa bangunan yang mirip dengan kastil Sama seperti tempat Nami sekarang ini Kemudian ada dua raksasa yang masuk ke dalam ruangan tersebut Terungkap bahwa mereka adalah para raksasa jahat Yang membuat manusia menjadi seperti mainan Kastil-kastil yang dibangun itu terbuat dari mainan Lego Sehingga para manusia akan dimasukkan ke dalam ruangan Lego itu Tempat Luffy berada pun akhirnya diperlihatkan Salah seorang raksasa pun mengintip ke kastil tempat Luffy Tapi tanpa dia sadari Luffy kini sudah terbangun Dan tanpa waktu lama Luffy langsung melompat Dan memakai gear 3 untuk memukul raksasa itu Tinju dari gear 3 Luffy dilapisi dengan Hoshoku Haki dan Bushoshoku Haki Sehingga raksasa yang dipukul itu seketika langsung tumba Setelah mendengar ada keributan Diperlihatkan ada sosok raksasa lain yang memasuki ruangan tersebut Raksasa yang satu ini tampak memacarkan aura keberadaan yang berbeda Yang menandakan bahwa dia adalah sosok petarung yang kuat Nah raksasa inilah yang telah menculik Luffy, Nami dan yang lain Dia adalah pangeran Loki Salah satu kandidat raja-kerajaan Elbaf di generasi selanjutnya Dia adalah raksasa yang dulu ditolak oleh Lola Dan kini dia jatuh cinta kepada Nami Karena dia dulu pernah ditolak oleh Lola Maka kali ini dia memaksa ingin menikahi Nami Namun tidak secara cuma-cuma Dia akan memberikan banyak harta karun berlimpah dan kekuasaan kepada Nami Karena memang Loki ini adalah seorang pangeran dan sangat kaya Terlihat ada salah satu harta karun yang akan Loki berikan adalah buah iblis Belum diketahui itu buah iblis jenis apa Tapi yang jelas itu adalah buah iblis hebat Yang dijadikan sebagai harta karun di kerajaan Elbaf Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1127 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Torakun, Syambles